Halo Juragan, sini dengan Iqbal Kali ini saya bakal ceritain pengalaman saya pake Honor 7S Saya udah pake hape ini selama beberapa hari Waktu itu setelah unboxing, saya langsung pake hapenya kan Jadi si Honor 7S ini memang ditargetkan untuk pasar entry level Dan price pointnya juga masuk akal, harganya ini sekitar 1,5 juta Dengan harga segini udah bisa ditebak dong, kalau bahan material dari hape ini apa? Ya, betul sekali kan, plastik Tapi walaupun plastik, Honor ini gak sembarangan kasih plastik kan Ini solid dan gak kerasa murahan sama sekali Gak kerasa kriuk-kriuk atau gimana, solid lah Desain dari smartphone ini sangat mirip dengan Honor 7A yang kemarin saya review Yang bedain itu di bagian belakangnya kan Honor 7A itu punya dual camera, kalau Honor 7S ini cuma punya single camera Ukuran dari smartphone ini sangat compact Jadi karena rasio layarnya 18 banding 9 Terus ukuran layarnya cuma 5,45 inci Tentu saja kan Penggunaan dengan satu tangan sangat digmat sekali di hape ini Kualitas layar juga termasuk bagus untuk harga segini kan Sudut pandangnya luas karena sudah IPS Padahal saya nemu juga lho IPS yang jelek Dia ngomongnya IPS gitu, tapi sudut pandangnya lemah banget Kalau yang ini sudut pandangnya luas kan Jadi IPSnya asli gitu lah Kecerahan layar maksimalnya juga bisa diandalin Karena brightness tertingginya itu sangat terang Kalau dipakai di kondisi luar ruangan Terus ada sinar trik matahari Layar tetap bisa terlihat dengan baik kan Saya sebenarnya udah tau Kalau hardware dari smartphone ini Emang bukan diperuntukkan untuk main game-game berat Bukan berarti tidak bisa main game ya Prosesor yang digunakan adalah Mediatek MT6739 Performa dari hape ini lumayan untuk penggunaan sehari-hari Agan misalkan buka sosial media, multitasking, main game-game ringan Itu semuanya bisa dijalankan dengan baik dan lancar Game berat itu ada juga yang bisa jalan dengan lancar Tapi kalau game yang sekelas PUBG Mobile Itu kan game-nya berat banget ya Itu agak nge-like kan Hape ini juga udah pake triple slot Jadi aman banget kalau Agan butuh hape dengan 2 slot SIM Dan 1 slot microSD bersamaan Kamera dari Honor 7S ini gak disangka-sangka bisa diandalkan banget kan Walaupun kamera belakangnya cuma 1 Tapi ternyata ada fitur PDAF ya Fitur PDAF ini untuk membuat smartphone menangkap fokus bisa lebih wuz-wuz kan Jadi agak nangkap fokus itu sangat cepat sekali pake hape ini Karena sudah PDAF teagening Selain penangkapan fokusnya cepat Hasil tangkapan kamera belakangnya juga sangat detail dan natural kan Puas lah saya sama kamera belakangnya Padahal harga hape ini cuma 1 juta setengah Saya tidak habis menyangka kan Kalau kamera depannya saya udah suka dari awal Pas pertama kali unboxing hape ini Pas saya jepret itu hasilnya saya suka Wajah itu terlihat kemerah-merahan dan lebih manis kan Saya semakin manis jadi saya suka Dan ada LED flashnya juga Berguna kalau selfie gelap-gelapan kan Baterai yang berukuran 320 mAh juga performanya sangat baik Bisa diandelin buat nemenin agan aktivitas sehari-hari Jadi kalau saya pake itu Hape ini biasanya cuma 1 kali di casnya dalam 1 hari Jadi tergolong sangat awet kan Kesimpulannya sebenarnya kebutuhan esensial itu udah terpenuhi sama smartphone ini Desainnya compact Terus layarnya juga bagus Kamera belakangnya juga bagus Kamera depannya bagus Baterainya awet Ini udah cukup buat saya Nge-rekomendasiin hape ini ke agan Dengan harga 1.500.000 Tapi kalau agan emang butuh hape buat main game Di kisaran harga segini Hape ini kurang cocok Jadi pilihan gak Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Gimana pendapat agan Langsung aja komen di bawah ya gan Kalau suka sama videonya jangan lupa di like Makasih udah nonton sampai habis Kita ketemu lagi di video selanjutnya Juragan Tekno cabut Thank you gan